Assalamualaikum bunda semoga semuanya masih selalu dalam keadaan sehat dan afiah hari ini saya mau buat sus ya ini buat yang pengen tau caranya gimana langsung aja kita buat ya pertama saya mau siapkan dulu buat flanya ini ada 2 butir telur kemudian saya tambah dengan susu cair ada 500 ml saya tambah juga dengan vanila vanila bubuk kemudian tepung maizena ada 70 gram kemudian saya tambah juga garam sedikit gula pasir 150 gram ini diaduk sampai semuanya itu larut tercampur rata gitu kalau udah tercampur rata langsung aja dimasak dimasak di atas api yang kecil aja sambil terus diaduk seperti ini sebelumnya jangan lupa di subscribe ya bun channelnya ini supaya saya lebih semangat lagi buat videonya terima kasih nah ini ini sampai dia itu meletup-letup gitu tandanya kalau dia udah meletup itu tandanya udah matang ya nah ini udah hampir matang tuh kan jangan lupa diaduk terus supaya bawahnya itu gak gosong ya nah ini udah cukup udah kelihatan ada gelembung kayak gitu sekarang langsung aja mau saya pindahkan ke dalam mangkuk ya nah seperti ini dituang aja ke mangkuk ini didinginkan sampai benar-benar dingin nah ditutup aja pakai plastik ya pakai plastik wrap kemudian saya mau bikin kulitnya ini bahannya ada susu cair 100 ml saya tambah dengan air putih ya 100 ml juga jadi totalnya 200 ml kemudian ini saya tambah garam juga sedikit saya tambahkan margarin ada 80 gram kemudian ini gula pasir ya 1 sendok teh dan vanili ya biasa nah ini dilarutkan sampai benar-benar larut ya dimasak sampai larut gitu pakai api kecil juga setelah itu baru dimasukkan tepung terigunya ini saya pakai 120 gram diaduk terus sampai jadi adonan seperti ini ya gak usah lama-lama ini kurang lebih 3 menit ya nah seperti ini udah cukup langsung aja mau saya tuang ke mangkuk ini dibiarkan dulu agak sedikit hangat gitu ya sekarang saya mau pecahkan telur jadi sambil nunggu adonannya itu agak hangat nah kalau udah hangat langsung aja ditambahkan telur satu persatu ya sambil diaduk-aduk aja pakai spatula sampai benar-benar menyatu antara telur dan adonan tepungnya ya nah ini lakukan sampai habis sampai kalau misalnya adonannya itu diangkat gitu ya ditarik gitu dia itu sampai membentuk nah seperti ini nih lancip gitu ke bawah tapi dia tidak jatuh ya nah begitu tipis ini tandanya dia udah siap untuk dicetak ya adonannya seperti ini tuh seperti itu ya menggantung kayak gitu nah langsung aja dimasukkan ke dalam plastik ya plastik segitiga ini karena saya gak punya plastik segitiga jadi saya pakai plastik biasa aja tapi bisa juga nah langsung aja dicetak ya di atas loyang di alasi kertas dulu diberi mentega supaya gak lengket ya seperti ini kalau ukurannya terserah aja nah kalau udah selesai langsung aja di oven sebelumnya ovennya dipanaskan dahulu ini saya pakai ovennya oven gas jadi suhunya saya kira-kira aja ya kalau pakai oven listrik itu suhunya 180 derajat ya itu kurang lebih di ovennya itu 30 sampai 40 menit nah seperti ini ya guys ini udah matang ini udah bener-bener matang karena kalau belum matang itu dia biasanya akan kempes jadi intinya kalau buat sus itu adalah pada proses pengovenan ya jadi suksesnya atau tidaknya itu pada proses pengovenan ya jadi kalau dia tepat dia akan tetap kokoh seperti ini nah ini mau saya isi dengan fly ya flynya tadi dimasukkan juga ke dalam plastik segitiga supaya lebih gampang aja sih maksudnya supaya lebih gampang ngisiinnya aja nah langsung aja diisi ya di dalamnya itu pakai fly yang udah kita buat tadi ya kalau untuk ngisinya selera aja ya mau banyak mau sedikit nah ini lakukan sampai habis ini tuh rasanya pas manisnya juga pas terus kulitnya juga gurih gak terlalu manis pokoknya ini enak banget silahkan dicoba resepnya ini sekian dulu videonya jangan lupa di subscribe channelnya ya selamat menikmati selamat menikmati